Maka, ahibatidillah, di cara niat ini, kita perlu sering bermuhasabah. Kenapa kita puasa? Kenapa kita duduk di majlis ilmu ini? Kenapa kita nanti sekolah kerawah? Dalam hadith riwayatkan memusim dan imam tirmi dan lainnya, berkaitan dengan orang yang pertama kali dihisap pada hari kiyamah. Dalam lafad yang lain dikatakan, Yang pertama akan menjadi koreknya pinrak. Siapa mereka? Jemaah, masuk surga itu berat. Ketika kita belum hijrah, Ketika kita masih sibuk dengan kemaksiatan, Iblis dan bala tentaranya akan menggodain kita untuk berbuat maksiat terus. Ketika antum berubah, menjadi lebih baik. Antum diajak berbuat maksiat, gak mau. Udah gak mau sudah. Nah, udah bila cukup lah ya Allah, nah sudah taubat. Bagaimana dia mendatangi antum? Dari niat. Bagaimana nih orang yang sudah hijrah, Dia terus berbuat ketaatan, Menjadi lebih baik, Solatnya tambah, Puasanya tambah, Hafalan Qurannya tambah, Sodakohnya tambah banyak. Tapi, Untuk dirinya, Bukan untuk Tuhan. Tiga orang yang menjadi koreknya pinraka, Kita sering dengar hadith ini. Yang pertama adalah, Alimun waqari'ul Quran. Nih, yang sedang nyantri, Yang sedang belajar, Yang sudah jadi ustad, Yang bakal jadi ustad, Yang jadi imam, Yang bakal jadi imam. Ingat hadith ini. Abu Hurairah radiyallahu anhu, Min a'lami sahabah. Ketika beliau menyampaikan hadith ini, Beliau pingsan tiga kali. Ketika beliau mengatakan, Qala Rasulullah SAW, Beliau pingsan. Ditunggu sama orang-orang. Sampai siuman. Mau nyampaikan lagi pingsan. Terus mau nyampaikan lagi pingsan, Yang ketiga beliau bisa menyampaikan. Alimun waqari'ul Quran. Orang yang alim dan hafal Al-Quran. Kenapa orang ini? Yang dalam pandangan kita, Ada masya Allah ustad, Ahlul Jannah. Ada orang hafal 30 juz, Sudah Quran jadi syafaat buat dia. Dia akan dapat derajat yang tinggi. Waktu kajian sampai 17.20. Cepat banget. Ada acara apa abis itu? Oh, langsung makan nih. Jadi bukan habis maghrib makan. Enggak. Masya Allah, Waktu anda tinggal 13 menit. Tapi antum datang, Mau kajian, Mau makan. Wallahu alaikum. Taib. Ini orang yang hafal Quran, Yang kita berfikir, Ya Allah, Sudahlah orang ini hafal Quran, 30 juz, Bayangin. Dia bakal diperintahkan nanti, Iqra' Warqa 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 Wartilka Makuntat Turattilu Fiddunya Fa'inna Manzilataka Indah Akhiri Ayatin Takra' Engkau baca, Engkau tartilkan, Engkau akan naik derajatmu Dengan bacaan Quran. Derajatmu itu Di akhir ayat yang kau baca. Kita berpikir seperti itu. Banyak orang tua Menyekolahkan anaknya Tahfit, Masya Allah, Baik. Tapi tolong Yang berkaitan dengan niat. Orang ini ditanya. Setelah ditanyakan nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada dia, Dia mengakui semua nikmat itu. Lalu Allah bertanya kepada dia, Mada amil tabiha? Engkau gunakan untuk apa Nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mu? Dia mengatakan, Ta'alam tufiika Ta'alam tufiika Wa'alam tun nasa Wa qara' tufiikan Quran Aku belajar ya Allah Aku menuntut ilmu Untuk mengharapkan keridoanmu Dan aku mengajarkan Kepada umat manusia Dan aku membaca Al-Quran Menghafal Al-Quran Untuk mencari keridoanmu Siapa yang tidak bisa lisannya Mengatakan itu? Semua bisa. Tapi niat itu bukan amalan lisan Niat itu amalan hati. Allah tidak sedang bertanya lisan dia. Allah bertanya tentang hati dia. Lisan yang mengatakan itu. Apa kata Allah? Allah tahu dengan semua yang terbetik di hati kita. Kita sekarang ini sedang memikirkan apa? Allah tahu. Engkau selama ini belajar Untuk mendapatkan gelar alim Dan engkau selama ini Membaca Al-Quran Supaya dapat gelar hafid Orang yang hafal Quran Orang yang bacaannya enak Jangan sampai kita ni yang belajar ilmu Menjadi jembatan buat orang masuk surga Kita jatuh di neraka Orang lewat kita Orang dapat hidayah lewat kita Allah, anak belajar ilmu lewat ustadz fulan Wallah, anak menangis Kalau dengar bacaannya fulan Tapi ternyata yang membaca Yang berdakwah Hanya menjadi jembatan Buat mereka menuju ke surga Kita jatuh di neraka Masalahnya di hati Yang kedua adalah orang yang Mati syahid Dia berkata aku berjihad Menegakkan agama Allah Allah mengayang Bohong Kau berjihad hanya untuk mendapatkan gelar Pemberani Pembela kebenaran Pahlawan Dan kau sudah mendapatkan itu Yang ketiga orang Kaya raya Yang dermawan jawad Orang ini baik kali zaman Baik kali orang itu Ketika Allah tanyakan Apa yang kau gunakan Dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu Apa kau tanya orang ini Tidak ada satupun jalan kebaikan Yang kau suka Nikmatmu Rizkimu Diinfakkan di sana Kecuali aku sudah berinfak di sana Laka Lillahi ta'ala Untukmu ya Allah Masjid dia bangun Orang puasa Dia berikan buka kepada mereka Sahur Allah Berikan dia berangkatkan haji Dia bangun sekolahan Dia bebaskan tanah Untuk mahat Untuk pesantren Dia biaya anak-anak sekolah Tidak ada satupun jalan kebaikan Apa kata Allah Kedabta Bohong Engkau selama ini melakukan itu Hanya untuk mendapatkan gelar Jawab Orang yang termakan Orang yang baik hati Dan kau sudah mendapatkan itu Na'udzubillah Minzalik Kemudian orang yang dilemparkan ke neraka Akhir Bati billah Karena waktu ana Tinggal sedikit Amalan itu harus ada niat Semua orang akan mendapatkan Apa yang dia niatkan Abdullah bin Mubarak Mengatakan Rubba amalin saghir Tu'adzimuhun niat Warubba amalin kabirin Tusaghiruhun niat Banyak amalan yang remeh Yang kecil Tapi menjadi besar gara-gara niat Dan banyak amalan yang besar Tapi menjadi kecil Gara-gara niat Antum ingat Cerita Nabi Alayhi salatu wassalam Tentang seorang pelacur Kenapa ya pelacur ini ya Hanya memberikan minum Yang diberi minum Seekor anjing lagi Tapi Allah masukkan surga Ada apa semua orang ini Kalau melihat amalannya Siapa yang tidak bisa Semua bisa melakukan itu Nabi Alayhi salatu wassalam Menceritakan tentang Seorang laki-laki Marra ala ghusni syajarah Yang dia lewat Tahu-tahu ada ranting pohon Yang melintang di sana Lalu dia pindahkan Dia pindahkan ranting ini Ke pinggir Allah ampuni dosanya Allah masukkan ke surga Lalu kok bisa Itu yang hafal Quran Masuk neraka Itu yang berjihad Di jalan Allah Masuk neraka Itu orang yang berbagi Hartanya masuk neraka Yang ini Hanya memberi minum Seekor anjing Memindahkan dahan Di jalan Masuk surga Masalahnya dimana Niat Ahibatifillah Niat ini Merubah yang mubah Jadi ketaatan Merubah Yang mubah Jadi ketaatan Ada orang makan nanti Ya Allah Semoga nanti Anak terawih Kuat Ada niat Ada orang ketika sahur Dia butuh makan Beberapa makan Ya Allah Aku makan ini Bukan karena aku rakus Ya Allah Tapi aku ada kerjaan Yang harus aku kerjakan Ya Allah Dia punya niat Sampai dalam makannya Dalam tidurnya Dalam istirahatnya Jadi niat itu Merubah yang mubah Menjadi ketaatan Maka tolong perhatikan Masalah niat ini Asalkan selamat dari dia Yang terakhir Jemaah Bagaimana Satu amalan Dengan niat Yang beragam Supaya pahala Antum lebih banyak lagi Contohnya nih Sekarang antum duduk Di masjid Parlemah menyebutkan ya Bagaimana duduknya Antum di masjid ini Sekarang Membuat Antum mendapatkan Pahala Yang berlipat-lipat ganda Berbeda dengan Yang di sebelah Antum Sama-sama duduk Waktunya sama Tadi datang Jam 4 Selesai Anggap dia Sama nih Waktunya dia Tapi yang membedakan Adalah Banyaknya niat Orang yang di sebelah Antum Yang pertama Ini sebuah contoh Antum bisa kiaskan Yang ini disebut oleh Para ulama Dia datang ke masjid ini Memiliki sebuah Keyakinan Aku nih Sedang di rumah Allah Bayangin Aku nih sedang Di rumah Allah Maka dia masuk Masjid Tahiyatul Masjid Kenapa Aku sedang Di rumah Allah Dan dia ingat Dengan hadith Nabi Sallallahu Siapa yang duduk Dari rumahnya Dia sempurnakan Duduknya Lalu dia datang Ke masjid Dia sedang Berziarah Kepada Allah Menjadi kewajiban Orang yang Diziaroi Untuk Memuliakan Orang yang Bziarah Gimana Antum Tadi datang Ana mau ke rumah Allah Ana duduk Di rumah Allah Ana semoga Dimuliakan Sama Allah Azza wa Jal Belum bicara Kajian Bicara Antum Datang ke Baitun Yang kedua Antum duduk Dalam Maka menunggu Sholat Antum duduk Dalam Maka menunggu Sholat Niat Kodok Kenapa Ya Nunggu Berbuka Beda Ana nunggu Waktu Sholat Di sebagian Masjid Ketika ada Acara Buka Bersama Setelah Dibagikan Berbuka Orang itu Pulang ke rumahnya Nggak Sholat Ya mungkin Sholat Di rumah Tapi Dia tidak Niatkan Duduk Di masjid Dalam rangka Menunggu Sholat Selanjut Yang kata Nabi Alayhi Salatu Wasalam Kalian Mau gak Aku kasih Tahu Yang Allah Yang akan Menghapuskan Dengannya Dosa-dosa Dan akan Mengangkat Derajat Antum Salah satunya Apa Menunggu Sholat Setelah Sholat Jadi yang Tadi Habis Ashar Duduk Nunggu Maghrib Atau Yang duduk Memang Di masjid Datang Dia Setelah Sholat Dia Nunggu Waktu Sholat Maghrib Semoga Masuk Dalam Hadith Apa Apa kata Nabi Sallallahu Sallam Fadhalikum Ribat Fadhalikum Ribat Itu adalah Ribat 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 Ini Asalnya Menjaga Perbatasan Negeri Islam Dari musuh Masuk Dalam Jihad Antum Niatkan Ribat Duduk Di sini Dalam rangka Menunggu Waktu Sholat Selanjutnya Nanti Ada yang Habis Maghrib Nunggu Isya Nunggu Terawet Tambah Lagi Itu Dia Yang Ketiga Dia duduk Di masjid Dalam rangka Menjaga Pendengarannya Penglihatannya Menjaga Badannya Dari melakukan Hal-hal Yang tidak Diribat Allah Azza Wajan Kayaknya Anak kau Di kamar Nunggu Di kamar Lu Anak Nonton Yang enggak Nantinya Ribut Sibuk Dengan Membalas Chatting Dari orang-orang Yang kadang-kala Kurang berguna Anak Ahsan Di masjid Untuk Jaga Raga Kita Panca Indera Kita Dapat Pahal Lagi Kemudian Yang keempat Dia Sengaja Meninggalkan Dunianya Dia Kepingin Fokus Kepada Allah Azza Wajal Memikirkan Akhirat Meninggalkan Segala Kesibukan Yang memalingkan Dia Dari Akhirat Dengan Uzlah Di rumah Allah Datang Ke rumah Allah Untuk Itu Yang kelima Dia Memang Mau Fokus Mendengarkan Zikr Allah Berzikir Dia berzikir Sendiri Dia Mendengarkan Orang Berzikir Dia Mendengarkan Kajian Bayangkan Dia Niat Itu Intah Al Waqat Masya Allah Abis Waktunya Jemaah Baik Anda Selesaikan Bentar Yang Keenam Tujuan Dia Adalah Memberikan Ilmu Tujuannya Memberikan Ilmu Atau Menuntut Ilmu Kemudian Dia Niatkan Lagi Meninggalkan Dosa Dia Datang Kesini Supaya Dia Meninggalkan Dosa Tersebut Karena Tidak Mungkin Dia Berbuat Dosa Di Rumah Allah Niat Niat Itu Untuk Satu Amalan Amal Niat Tidak Tapi Dengan Niat Yang Banyak Itu Insya Allah Antum Akan Dapat Pahala Yang Besar Maka Tolong Belajar Niat Belajar Fadilah Amalan Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Fadilah Yang Banyak Dengan Satu Amalan Yang Kita Kerjakan Aقول Aقول قول هذا